Terima kasih telah menonton! 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 servis pertama nggak datang dan nggak di servis mobil hangus kan rugi loh rugi loh kalau hangus sampai hangus kan rugi sayang itu dia temen-temen ya sekarang kita mas kita hari ini adalah Mas Moko Mas Moko waduh Mas lagi ngapain sih lagi betulin apa itu booster ganti booster boosternya kenapa macet disebabkan karena apa Oh gitu ya baru ya ada perbaikan Oke ini kebetulan lagi di record ganti tanpa kena biaya spesial pun tidak dipotong biaya spesial pun ya Nah itu dia ya jadi misalnya ada kenapa-napa ada kendala saat kalian udah beli di situ kino mobil sini ya mobil udah dibuat jalan nih misalnya ada kendalanya ya Pak ya masih baru nih masih baru nih ah ah oke ini kok kayak ditembak tempat dikencengkan Oh dikencengkan namanya perbaikan seperti ini Oh gitu nah jadi tanpa biaya ya spesial pun Oke yuk kita samberin yang lainnya lagi yuk Oke siap ya Abang Rais kayak ini ya siapa amin Pak jangan-jangan aku takut aku dikasih kopi Oke teman-teman ya itu dia untuk masalah bengkelnya ya jadi nih ada yang lagi perbaikan berat ya seperti ini contohnya ya terus ada perbaikan cepat ada perbaikan ringan dan juga ada perbaikan ringan juga perawatan AC dan sporing apa itu namanya sporing balancing balancing nah itu dia ya di apa namanya Suzuki Pondok Indah Indomobil komplit body repair ada semuanya ada potes drive juga bisa home safe drive juga bisa ini mau jualan atau mau ngebengkel ayo kita kejualan Oke yuk kita sudah ke showroom depannya ya ikuti terus videonya seperti apa berang-berang makan ketan berangkat cepetan Mas Rais yuk buruan sih jalannya Oh buruan jalannya ente baju baru ini Oh aku bagi ngapa Mas boleh ya kan siapa tahu kalau aku di luar sana ada yang nanya-nanya aku bisa ngelayanin juga boleh jadi tinggal aku lebar kesini ketemu sama Mas Roy sebenernya yuk kita langsung ke Suzuki nya nih Oke siap ini mobil apa nih New Carry New Carry pick up ya betul paling ganteng Pak nih udah ada AC nya belum nih kalau yang ini belum belum ada AC nya oke kita juga ada dua varian ya ada AC dan non-AC oh gitu nah ada AC juga baknya bisa kabinnya tuh luas buat bawa itu kurang lebih berapa ton kalau ini diizinkan hanya satu ton hanya satu ton cuma untuk galon dia lebih luas dari lebih luas pokoknya mobil usaha ya ini aku mau tahu ini harganya berapa ini ini harganya dimulai dari 160 jutaan berapa 160 jutaan 160 jutaan belum 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 loh itu yang tipe standar ya Iya tipe standar siap ya untuk yang tipe yang ada AC nya 170an 170an nah terus untungnya aku dapet beli ini masih dapet apa untungnya Mas beli ini kita kasih hadiah motor hadiah motor ya bener bener-bener diunding nggak diunding ha langsung 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 yakin yakin mas wah temen-temen beli New Carry pick up Wah untungnya dapet motor loh motor apa ya mau dikasih motor apa mau kasih motor apa next ada kita ya wah itu dia hadiahnya nih intip sebenarnya wah itu dia motornya luar biasa ya udah sini-sini kameramen ngapain ke situ aduh nih kadang-kadang juga nih kameramen gua Bang biar ini ya oke itu dia ya beli New Carry pick up dapetnya dia motor ya betul yakin tanpa diundi ya yakin tanpa diundi awas lo kalau diundi loh ayo beli di saya oke nih temen-temen ya bagi yang serius hubungin Mas Rais nomornya berapa 0813 8700 1067 itu dia nomornya ada di sini dan juga ada di atas kita ya ya inget tuh nomornya nomornya bakal dihubungin banyak orang oke siap-siap jadi atlet siap 24 jam plus 6 jam jadi berapa tuh 30 jam 30 jam oke siap-siap jadi atlet angkat-angkat telepon oh kalau di telepon jam berapa aja harus siap-siap harus siap melayani siap ya kalau udah tidur ya kalau udah tidur ya pastinya kalau mereka juga sadar kok jam kerja pasti nanti ngubunginya Mas Rais ya kalau nggak bisa di WA kan itu ada nomor WA nya aku mau tanya sama Mas Rais nih Mas Rais tempatnya alamatnya dimana nih Suzuki Indomobil kita ada di jalan TBC matupang coupling 3B siap ya itu posisinya di depan hotel hotel Mercure hotel Mercure oh iya tepat persis di sebelah seberangnya ya ya ada Swiss apa namanya Swiss Berlin ya Swiss Berlin oke nah terus patokannya itu persis ya seberangnya tol betul seberang tol jadi kalau misalnya dari dulu namanya itu perempatan pasar Jumat oh iya perempatan pasar Jumat kurang lebih 200 meter ada sebelah kiri ya betul lampu merah depan itu tuh kurang lebih 100 meter ya ya arah TBC matupang arah TBC matupang itu ada di sebelah kiri kiri mana Mas nah kiri jalan oh kiri jalan kirim kiri sini oke DP nya berapa nih yang tipe terendah dulu nih DP terendah sekitar tiga juta tiga jutaan tiga jutaan yakin tiga juta aku dapat mobil nah nah kalian yang selama ini punya budget 5 juta datang aja ke Suzuki Indomobil Pondok Indah ketemu langsung sama Mas Rais ya nomernya ada di atas kalian bisa hubungin langsung bagi yang serius mau dikasih hadiah motor tuh motor hadiahnya ya DP nya murah banget tapi salah salah satu dong Mas mau motor atau mau hadiah oh gitu salah satu gede banget dong berarti salah ketentuan berlaku ah SKB dong SKB kirain so kenal so 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 apa tuh aduh SKS gitu so bagus hahaha oke siap DP nya harganya udah DP nya udah terus cicilannya berapa ini cicilannya sekitar 3,8an 3,8 berarti sehari aku harus nabung sekitar seratus enggak nyampe lah kalau seratus tiga seratus ribu oh ya seratus puluh ribu lah ya sekitar segitu ya kurang lebih setiap hari kalian cukup nabung ya kumpulin aja kurang lebih seratus tiga puluh ribu lah ya itu perharinya udah kita hitungin sekalian kalian nggak usah repot-repot ngitung pokoknya yang serius datang aja langsung ke sini ketemu sama Mas Rais bakal dibantu sampe kirim unit nah kalian males pengen kesorong mager dirumah pengen sambil terbahan tapi dapet penghasilan gampang hubungin aja Mas Rais bisa merenvensikan ya punya saudara punya temen bisa kalian renvensikan ketemu Mas Rais langsung dibantu sampe proses dibantu sampe kirim unit kalian dapet fee bener nggak bener yakin mau dikasih berapa harganya mau dikasih berapa menengah minum-minum satu juta lah berang-berang makan berkat berangkat Iya Abang Rais makan nasi bungkus bungkus oke terus di tipe yang paling tinggi dp-nya berapa nih kurang lebih berarti kalau yang tinggi kan dia cuma beda di AC dong lain AC ada radio Oh ada radionya Oke Mas Rais kita rada aku mau sambil muter dong aku mau sambil ngelihat dong jadi aku juga mau lihat-lihat dong kamu ini berarti yang bisa dibuka kanan kiri iya betul aku coba buka dong aku coba buka dong Oh iya ini bisa dibuka kanan kirinya ya Oh kiri mending coba aku duduk deh silahkan dulu sini aku mau ngobrol belum kelari mau ngobrolnya nah ini ini baknya yang bisa dibawa kanan kiri betul ini tipe yang tipe WD yang tipe PS itu berapa harganya itu sekitar seratus tujuh puluh sekitar seratus tujuh puluhan itu tapi belum termasuk dipotong cashback juga kan lah berarti mereka masih punya hemat tuh hematnya berarti jadi berapa nih setelah dipotong cashback kurang lebih 25 kurang lebih yakin aku ngopi dulu deh kurang kenceng suaranya oke itu dia ya untuk tipe yang apa tadi wedek tipe yang wedek ini yang baknya bisa dibuka kanan kiri belakang ya jadi tiga tiga itu bisa dibuka semua ya betul tiga bisa dibuka semua tiga sisi Wah lebih enak banget nih ketika kalian bawa keluarga ke pantai atau jalan-jalan ke apa namanya sambil camping sambil bikin camping ya bisa nih tinggal-lain kasur bikin tendanya Oh nyaman banget loh ya enggak dan tadi yang bedanya yang yang pakai yang ada AC nya sama ada radionya itu berapa jadi harganya kalau yang non-AC itu 160-an 160-an ya dengan AC kalau yang sudah AC itu seratus tujuh puluhan seratus tujuh puluhan belum termasuk potong cashback juga DP nya beda berapa DP itu beda 2 juta beda 2 juta berarti cuma 5 juta ya Mas bisa langsung ambil angkut mobil dengan DP 5 juta sudah power steering dp nya cuma beda 2.000 loh yang tadi yang tipenya biasa itu cuma dp nya 3 juta betul yang ini dp nya 5 juta yang lainnya beda dikit selisih angsuran paling 20 ribuan oh gitu Iya bisa berarti kurang lebih mereka setiap hari harus nabung kurang lebih seratus empat puluh ribuan ya ya oke yuk kita ini udah masih ada mobil lagi tuh apa namanya R3 yang SL7 beta aku mau lihat dong boleh boleh ini tutup dulu oke siap oke yuk Mas Mas Rais yang semangat dong gimana Om ah ini mana nih yang SL7 oh ini dia nih temen-temen nah ini dia nih ada XL7 ya oke ini XL7 nya nih teman-teman ya wah warnanya tuh ada berapa warna sih ya ada berapa ada putih putih hitam hitam mahmagrey mahmagrey ada tiga warna ada satu lagi burgundy oh bergendi warnanya kayak merah-merah anggur gitu Oh merah-merah anggur aku kayaknya enakan di sini deh enten di situ aja oke aku nggak bawa mobilnya kok oke nih Mas Rais ini tipe yang paling bawah itu ada tipe XL7 tipe apa yang bawah itu tipe Zeta yang paling rendah kan yang paling paling kurang tipe Zeta itu harganya kurang lebih berapa yang manual itu 250-an 258-100 rupiah ya dan itu pasti juga dipotong cashback ya belum Mas Rais ya terus DP nya berapa nih DP nya kurang lebih kalau yang tipe rendah itu 15 juta 15 juta ya cicilannya berapa cicilannya sekitar 4,9 4,9 boleh boleh nggak aku masuk bisa dibuka kan bisa 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 ini nggak dikunci kok nggak dikunci wah enak juga ya oke siap nah ini dia teman-teman nih interiornya seperti ini ya ya nah tapi yang di display ini kan yang tipe beta yang tipe beta yang di display tapi yang kita tadi bicara ini yang tipe apa coba Zeta nah yang tipe Zeta udah pasti beda ya beda karena dia kan yang paling murah yang paling bawah betul nah itu udah ada sama udah ada juga cuma sudah ada ini sudah ada juga sudah ada juga beda-bedanya kamera tapi Oh mas nanti mau beli kita kasih kamera Oh bisa dikasih kamera juga bisa oke sama ada berapa airbagnya airbag ini kini dua ada dua ya kiri kanan di depan ya siap ini warnanya udah bagus banget ya ya ini karbon karbon ya yang tipe Zeta ini bukan karbon Oh gitu yang tipe Zeta bukan karbon ya Oke siap Wah enak banget ya udah ada banyak tombol-tombolnya ya terus untuk giginya juga ada enak banget nih ya ini tipe manual tipe manual dan disini juga ada colokannya ya betul dan juga ada auknya ini juga ada lekternya juga ya dan untuk AC nya ini udah ada sedikit perubahan ya disini udah tinggal digital digital dan cuman untuk pemindahannya disini masih pakai puter-puteran betul karena puter-puteran ini ada ciri khas dan nggak akan ditinggal mas betul bener nggak bener power steeringnya udah manuvernya udah pasti wuhh luar biasa nih manuver set gitu loh enak sekali enak bener dan ini udah double blower nah jadi nggak cuman angin doang ya bukan udah double blower jadi di depannya itu apa selangnya sudah di depan dan di belakang Oh gitu sama aja kita mau pasang di belakang tetap dingin tetap dingin juga Iya karena memang bener-bener double blower betul bukan angin doang oke kita ke depan lagi yuk jadi aku udah tahu dong setidaknya dalamannya internet seperti ini ya nanti masalah yang itu tadi ada-ada kan yang baru yang hybrid itu kan ada aku mau nanya nintar aku boleh teman-teman ya itu dia untuk interior dalamnya seperti itu ya Oke Mas Rais ya keluar Oh udah keluar ya tahan di situ ya Oke Oke nih terus sekarang yang di tipe kakaknya nih yang tadi kan tipe Zeta tipe yang ini apa ini beta Oh ini yang tipe beta nih tipe beta itu harganya berapa beta itu harganya 280 yang metik harganya 280 yang transmisinya otomatik Oke belum dipotong cashback juga ya setelah dipotong cashback pastinya kalian masih ada banyak sisanya sisanya itu bisa kalian tabung atau sisanya bisa buat jalan-jalan atau sisanya buat kalian shopping ya karena di Suzuki Indomobil Pondok Hidang ini selain kalian deket sama showroomnya kalian juga deket sama malnya Oke Pondok Hidang mall kan jadi bisa servis mobilnya ditinggal kalian bisa ke mall sambil jalan-jalan ngadam dulu misalnya kalian mau nunggu di sini ada ruang tunggunya yang sudah berfasilitas bagus juga ya kan ada bisa sambil ngopi-brik ya kan nonton film nonton film bisa udah kayak di bioskop ya ruangnya dingin terus Mas yang tipe Zeta dp-nya berapa Mas Zeta 15 dp-nya 15-15 ya 15-15 terus sisanya berapa mas sisanya kalau ini 5,5 5,5 berarti kurang lebih mereka perharinya ini sekitar 170-an ya sekitar ini baru estimasi aja kurang lebihnya sekitar 170 ribu perhari atau 180 kan masih bisa nih ya kalau misalnya mau DP besar lagi kan otomatis kan cicilan lebih kecil pasti lebih kecil itu kali berapa tahun biasanya maksimal ada 8 tahun Mas sampai 8 tahun sampai bosen kali ya DP dari 10% ya kan cicilan sampai dengan siap 8 tahun tapi misalnya mereka nggak mau ribet mereka bisa dong beli cash bisa tapi kredit juga bisa bisa juga bisa jadi Mas Rais disini siap pelaini kalian selama 25 jam atau 27 jam wah pokoknya selama masih selama nafas ya udah kayak lagu aja ya selama nafas masih berhempus itu dia teman-teman Nah Mas Rais siap menjamu kalian siap menjembatani kalian siap membantu kalian selama proses isi ya nah Oh iya aku mau tanya nih tadi Nt bilang katanya ada listing syariah ada selain konvensional betul Oke jelasin seperti apa skemanya untuk teman-teman ya untuk leasing kon apa syariah kita sih sebenarnya beda apa namanya sama-sama cuman beda kontaknya aja beda beda sistemnya sistemnya kalau di kalau konvensional seperti itu ya udah seperti biasanya tapi kalau konvensi kalau yang syariah itu biasanya kan dia akad muda robanya ya memang dia akad di awal hukumnya muda roba nah karena syariah itu kan memang sekarang lagi trending nih ya guys kan karena juga memang banyak kalau yang noni mohon maaf nih ya kan biasanya konvensional dan untuk yang muslim biasanya mereka sekarang lagi mau coba yang ke syariah karena untuk akadnya kan dia hukumnya di awal dan hukumnya muda roba kan gitu jadi tanpa bunga pastinya mas yang dicari kan gitu nah itu dia ya bisa di Suzuki Pondo Indah Indomobil ya selain leasingnya konvensional juga ada yang syariah betul ya jadi teman-teman nggak usah khawatir disini sudah disiapin semuanya body repairnya ada bengkelnya itu showroomnya jelas ya kan mas roisnya mas raisnya juga jelas ya nggak leasingnya juga jelas mau yang konvensional ada mau yang syariah juga ada dan beli mobil ini dapat apa ini jasa service udah pasti udah pasti mau dikasih hadiah apa nih mereka nih hadiahnya hadiahnya bisa mau handphone bisa bisa ya itu at all bisa at all berapa nih yang minimal satu juta sih kurang lebih ya pokoknya tenang aja beli mobil di Suzuki Indomobil Pondo Indah sama mas rais banyak untungnya ya selain itu mau misalnya kalian mau hadiah handphone bisa mau hadiah at all bisa tinggal kalian dateng bicarain musya Allah dulu datanya misalnya call satu sampai call lima nih bisa dibantu nggak mereka Insya Allah bisa dibantu yang khusus di Jabodetabek ini tadi kan DP nya kurang lebih 15 juta kan tuh nah kalau yang di luar Jabodetabek nih kita proses se-indonesia kan itu mereka gimana menyesuaikan ya syarat ketentuan berlaku ya karena kita hanya menerima Jabodetabek aja sih Mas Oh sebenarnya menerima Jabodetabek tapi kalau misalnya yang di luar Jabodetabek itu pengen beli di sini bisa bisa aja bisa aja tapi cash Oh sistemnya cash ya oke siap ya syarat dan kenalan berlaku siap itu dia temen-temen ya Oke sekarang kita bahas yang paling tinggi nih di XL7 tipe apa tipe Alfa Alfa ya Alfa bukan Alpamat Alfa tapi tipe Alfa ya oke harganya mau dikasih berapa nih Mas Rais harganya itu 290 untuk yang metik berapa 290290 juga belum termasuk dipotong cashback betul setelah dipotong cashback harganya nggak jadi segitu masih ada sisanya yang sisanya berapa nih depannya kurang lebih 17 jutaan depannya 17 jutaan ya siap aku sambil jalan yuk aku mau lihat apa namanya sampingnya aku mau lihat belakangnya seperti apa ya kan nah ini kan belum ada spoiler nih betul misalnya mereka pas saat beli aku Mas aku maunya yang udah dipasang spoiler apa namanya ya eh tanah air tanah air nih bisa enggak kalau untuk alpip alpang itu sudah ada Oh udah komplit komplit udah komplit ada talang airnya ada spoilernya kacanya udah semi gelap ini berapa persen nih gelapnya nih ini 60-60 standar ya jadi udah misalnya pas mereka jalan udah udah nggak teriknya itu nggak nyengat banget gitu loh jadi udah nggak apa bening ya terus begitu panas tuh uh panas itu berasa gitu ya ya kan jangan ditanya kalau mobil baru jangan digetong enggak menyenyot tapi enggak ini kaleng Kaleng break bukan kaleng-kaleng kan body sing set-set udah pasti sing set ban ban ring 16 ban ring 16 ya Nah itu dia teman-teman ya mas Rais makasih banyak nih udang-udang aku kesini udah ngasih aku ilmu ya Jadi Oh kelebihannya fitur-fiturnya ini aku jadi udah ditaukan terus aku juga ditahu lagi tentang malah itu yang Suzuki yang mau keluar baru tadi emri-emri waduh bahan bakarnya iri sama lingkungan lagi ya kan tanpa ada bau-bau gimana gitu ya dari kenal potnya dan aku juga jadi tahu bengkel-bengkelnya tadi kan jadi tahu juga sama kepala bengkelnya makasih banyak loh jangan lupa tuh sepedanya anterin ke rumah ya oke teman-teman sepertinya akhirnya cukup sampai disini aja ya Mas Roy sudah ngundang saya ke sini mudah-mudahan Mas Rais nanti bisa membantu kalian semuanya ya dan mudah-mudahan juga video ini bermanfaat untuk kalian semua silahkan datang ke Suzuki Indomobil Pondok Indah ketemu langsung sama Mas Rais kita akhiri sampai disini ya bila hituahit walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.